Pak Kadin dengan Capres-Cawapres nomor urut 2, Bapak Joko Widodo dan Bapak Muhammad Yusuf Kala. Ada sektor, 3 sektor ya sudah kita bahas ya. Sekarang kita bicara tentang SDM, kita bicara tentang UMKM dan pembiayaan serta keuangan. Ya, kami persilahkan giliran. Silahkan Ibu. Selamat malam Bapak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala yang saya hormati, Salon Presiden dan Wakil Presiden. Saya Putri Kawardani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Berbasis Budaya. Untuk sektor usaha, daya saing itu merupakan salah satu modal supaya kita dapat bersaing secara dan menang secara internasional. Dan beberapa kendala yang kami hadapi adalah dari segi daya saing harga. Dan daya saing harga itu dipengaruhi oleh dua faktor utama. Satu, yang tadi kita sudah bahas banyak Pak, infrastruktur. Dan yang kedua adalah suku bunga atau interest rate. Apakah nanti apabila Bapak berdua terpilih, di dalam pemerintahan Bapak akan ada lembaga khusus yang memikirkan bagaimana mengembangkan dan memajukan sektor satu infrastruktur. Tadi Pak Jokowi sudah menjawab itu. Kedua adalah produk-produk berbasis ekspor. Ketiga, industri kreatif. Dan tentunya terakhir tidak lupa adalah industri di mana saya membawahi industri berbasis budaya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan Bapak Lasar Jawa. Kedepan memang Bank Nasional kita harus diladorong untuk mencari dana-dana yang murah. Terutama untuk mendorong industri-industri yang berkaitan dengan usaha-usaha kecil. Yang bisa didorong untuk masuk ke pasar ekspor. Ini harus diberikan, diberikan porsi yang lebih. Agar defisit neraca kita bisa nantinya tidak minus seperti yang sekarang kita alami. Saya kira kalau bank khusus untuk ekspor, sekarang ada bank ekspor, sudah ada. Bank ekspor, import, sudah ada. Itu yang paling penting, bank ini yang didorong untuk mencari dana-dana yang murah dari luar dan memberikan insentif-insentif khusus kepada industri-industri kreatif yang berbasis budaya. Saya kira jamu ini tidak menguasai pasar di dalam negeri saja, tetapi harus didorong juga untuk masuk ke pasar-pasar ekspor. Karena pasar jamu, pasar herbal ini juga untuk ekspor juga sangat tuas sekali. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan promosi, dengan pameran, ini pemerintah yang harus hadir. Negara harus hadir di sini. Kalau itu bisa dibuka oleh pemerintah, terutama untuk negara-negara yang non-tradisional dan mereka mempunyai pasar yang baik untuk kita masuk. Kenapa tidak? Banyak sekali industri-industri kerajinan di kampung-kampung yang mempunyai kualitas yang baik, baik yang berkaitan dengan tas, dengan handicraft, dengan mebel yang bisa masuk ke sana. Banyak sekali. Juga jamu, saya kira pasar sangat terbuka. Tetapi peran pemerintah, peran negara dalam memasarkan ini juga harus ada selain insentif di bidang bunga bank. Dan menurut saya, ke depan dubes-dubes kita ini harus betul-betul diproduktifkan. Mereka tidak hanya berdiplomasi di bidang politik, tetapi 80 persen, 90 persen harus diplomasi-diplomasi dagang yang mereka harus ketahui. Mereka harus tahu potensi di setiap daerah itu apa, harganya berapa, siapa yang harus ditelpon langsung dari negara yang mereka ditempatkan. Dan mereka harus bisa bernegoisasi, mereka juga harus bisa bertransaksi, dan mereka juga harus berani memutuskan harganya seperti apa, tapi tentu saja ataupun dulu keberusahaan yang bersangkutan. Saya kira hal-hal yang sangat mudah seperti ini yang harus dilakukan, sehingga pasar semua akan terbuka semuanya, tapi jangan melupakan pasar di dalam negeri. Ini harus kita proteksi, kita lindungi dari dunia usaha, tetapi juga kita harus nyerang ke pasar ekspor. Serang ke pasar-pasar ekspor. Jangan takut bersaing, jangan takut berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Terima kasih. Ya, itu dia. Dan berikutnya, silakan, giliran penanyaan berikutnya. Silakan, Bapak. Selamat malam, Pak Jokowi, Pak JK, nama saya Abraham Paul Lianto. Saya dari daerah, Pak, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Kadin Nusa Tenggara Timur. Saya ingin bertanya soal atau masalah UKM, Pak Jokowi, Pak. UKM, UKM, Usaha Kecil Mendengaran Kooperansi. Kita tahu Indonesia negara terbesar kepulauannya, dan di Indonesia juga ini, Pak Jokowi juga, perbedaan antara Timur dan Barat, Indonesia Timur dan Indonesia Barat, begitu besar. Juga sebentar lagi, 20 bulan, ke depan nanti kita masuk ASEAN Economic Community. Bagaimana konsep, Bapak, berdua nanti, untuk memberayakan UKM-UKM yang ada di Indonesia Timur, terutama di daerah kami, Pak, Indonesia Tenggara Timur, tunel layarnya, pengembala sapinya, dan lain-lain. Mungkin bisa ditingkatkan mereka, sehingga mereka juga bisa menjadi pengusaha yang, bukan UKM lagi, tapi bisa pengusaha besar. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih, Pak. Saya kemarin baru dari Kupang, melihat teman-teman di sana, sebenarnya masalah Indonesia Timur dan Indonesia Barat, itu masalah 20 tahun lalu. Sekarang sudah jauh lebih baik. Timur itu bukan lagi bagian tertinggal. Banyak di daerah Timur itu lebih baik dibanding katakan Lebengkulu, dibanding Bangka, atau even Banten. Jadi, Timur itu bukan lagi bagian Indonesia yang dianggap selalu terkebelakang. Saya juga tersinggung juga kalau selalu begitu kan. Tapi okelah, Kupang memang perlu bagian itu, tersendiri. Soal UKM itu mutlak. Karena, hanyalah dengan peningkat UKM keadilan, usaha akan terjamin. Hanyalah dengan UKM ditimbulkan, maka timbul pengusaha besar akan datang. Karena tidak ada pengusaha besar yang jatuh dari langit, semua dari UKM. Jadi, kalau ingin tumbahkan banyak pengusaha yang terproduksi harus mulai dari UKM. Dan, tingkat keadilan kita sekarang 0,42, itu berbahaya. Itu artinya adalah, pemerintah harus akan kita berikan insentif yang besar, bunga murah, dan juga hal-hal yang bersangkutan sehingga UKM dimanapun bisa maju. Seperti di NTT, begitu lama sapi menjadi bahagian daripada kehidupan masyarakat, garam kehidupan masyarakat, cendana kehidupan masyarakat, mentek kehidupan masyarakat, dan lain-lainnya. Itu harus mendapat bahagian daripada upaya kita semua meningkatkan hal itu. Dimanapun itu berada. Atau coklat di Sulawesi, yang selama ini menurun akibat banyak hal, tentu harus diperbaiki agar timbulkan keadilan masyarakatnya di sana. Begitu juga di Maluku. Ataupun di Jawa ini, keranjinannya. Jadi jangan, UKM bukannya simbol daripada ketidakmampuan, tapi UKM adalah simbol keadilan. Jadi, apabila UKM tidak putunggu, pengusaha besar harus tetap jalan. Harus tetap jalan, tidak berarti harus turun. Tapi UKM berdorong naik, sehingga timbul pengusaha baru dengan segala insentif. Kita harus ada cross subsidi. Jangan sekarang terbalik, justru bunga untuk UKM yang lebih tinggi daripada bunga rata-rata. Ini juga penting agar, satu hal yang sangat penting, kita harus perbaiki sistem keuangan kita. Ini ada suatu malaprak yang terjadi di siktor noter, bahwa untuk mengatasi inflasi dengan cara menaikkan bunga. Dengan cara menaikkan bunga berarti menambah inflasi. Itu juga kesalahannya. Bunganya harus turunkan. Kalau perlu, negara lah yang bertanggung jawab kepada bunga yang turun itu. Jangan tiap kali inflasi naik bunga, akhirnya menambah bunga, menambah inflasi tersendiri. Ini kesalahan total yang terjadi, sehingga akibatnya UKM itu tidak berkembang karena itu. Dan sebenarnya kita ada proyek kur. Kur itu harus terjalan seperti itu. Harus ditambahkan malam-malam. Jadi sekali lagi, UKM jangan lihat kelemahan. UKM harus menjadi sumber kekuatan bangsa ini untuk menjamin dia punya keadilannya, menjamin lapangan kerjanya, menjamin kertifitas, dan sebagainya. Karena itu akhirnya harus bersatu untuk itu semuanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih.